Intro Argentina juara Piala Dunia 2022 Lionel Messi hanya butuh 23 menit untuk jadi manusia tertajam sejak 1966 Intro Lionel Messi hanya membutuhkan waktu 23 menit di final Piala Dunia 2022 untuk menjadi manusia tertajam sejak 1966 Timnas Argentina berhasil menjadi juara Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Timnas Perancis dalam partai final di Lusail Iconic Stadium pada minggu 18 Desember Lewat adu penalti, Timnas Argentina berhasil menekuk Timnas Perancis dengan skor 4-2 Hasil tersebut memastikan Timnas Argentina menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah Intro Tidak hanya itu, mega bintang Timnas Argentina Lionel Messi juga membukukan rekor hebat dalam laga final Piala Dunia 2022 Dalam pertandingan tersebut, Messi sukses mencetak dua gol ke gawang Timnas Perancis La Pulga mencetak gol pertama Argentina ke gawang Perancis melalui titik putih di menit ke-23 Argentina mendapat penalti setelah Di Maria dilanggar oleh Dembele di dalam kotak terlarang Dengan tenang, Messi sukses mengkonversi penalti tersebut menjadi gol untuk Albi Celeste Meski kembali mencetak gol pada babak perpanjangan waktu tepatnya di menit ke-108 Lewat tendangan kaki kanan, Messi kembali menjeboh jalan gawang Hugo Lloris dan membawa pertandingan ke babak adu penalti Dengan dua gol tersebut, penyerang berusia 35 tahun itu telah mencetakkan tujuh gol di Piala Dunia Tujuh gol pada edisi kali ini sekaligus menambah koleksi lesakan Messi menjadi 13 gol di Piala Dunia Apabila ditambah dengan asis yang dicetak sepanjang partisipasi di Piala Dunia, Messi secara total telah berpartisipasi dalam 21 gol Timnas Argentina Dengan torehan tersebut, Messi menjadi pemain yang paling banyak berkontribusi untuk gol sebuah tim di Piala Dunia sejak 1966 Timnas Indonesia telah merilis 23 pemain dari 28 nama yang diproyeksi berlagak di Piala FF 2022 Dari 23 pemain tersebut, nama Elkan Bagot dan Sandy Walsh tidak didaftarkan alias dicoret Sandy Walsh sendiri sempat mengikuti pemusatan latihan di Bali selama sepekan Lalu Sandy Walsh kembali membela klubnya Kavi McHellen Sementara Elkan Bagot yang dipanggil Sinta yang lebih memilih untuk tetap bertahan memperkuat Gilingham FC Karena Gilingham masih memainkan pertandingan di Liga Domestik Sementara itu pada Piala FF 2022, Timnas Indonesia menempati grup A bersama Kamboja, Brunei, Darussalam, Thailand, dan Filipina Prata Marhan dan kawan-kawan membuka laga grup A dengan menjamu Kamboja di Stadion SUGBK Senayan Jakarta pada Jumat 23 Desember Lalu dilanjutkan menghadapi Brunei, Darussalam 26 Desember Thailand 29 Desember dan Filipina 2 Januari 2023 23 pemain pilihan Sinta yang untuk Piala FF 2022 Terima kasih telah menonton! 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 Timnas Prancis menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2022 pada Minggu 18 Desember pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat Di awal laga Argentina langsung mendominasi laga Dua gol dilesakan dari Messi dan Di Maria di babak pertama Selepas turun minum, Prancis mencoba bermain lebih menekan tidak seperti babak pertama Hingga dua gol diciptakan Kylian Mbappe Berhasil samakan kedudukan hingga memaksa laga dilanjutkan ke babak extra time Di babak extra time kedua Argentina sejatinya unggul 3-2 Namun Prancis lagi-lagi dapat hadiah penalti di penghujung extra time kedua Dan berhasil samakan kedudukan menjadi 3-3 Dan memaksa laga dilanjutkan ke babak adu penalti Dan dimenangkan oleh Argentina Pada pertandingan ini banyak kejanggalan-kejanggalan terjadi di lapangan Keputusan-keputusan kontroversial Wasid Sangat disayangkan seolah-olah ingin memberi kemenangan pada Messi dan kawan-kawan Setidaknya ada dua kejadian Dimana pemain Prancis dilanggar dalam kotak terlarang Namun Wasid tak menghiraukan dan tak menggubris protes dari para pemain Prancis Sebelum laga final dimulai pun sudah banyak kabar berhembus Bahwa piala dunia kali ini sudah disetting dan sudah ditentukan siapa yang jadi juaranya Benarkah demikian? Kalau benar itu sangat menodai dan mencoreng semboyan fair play yang selalu digaungkan FIFA Entahlah ia atau tidaknya hanya FIFA yang tahu kebenarannya Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan mencoret 5 pemain jelang tampil di PLAFF Nantinya setiba di Jakarta, Timnas Indonesia sudah dengan kekuatan inti yakni 23 pemain Timnas Indonesia saat ini sedang berada di Bali untuk menggelar pengusatan latihan TC sejak 28 November Ada 26 pemain yang tengah mengikuti TC, Timnas Indonesia Dua pemain yakni tidak ada, itu adalah Sandy Wals dan Elkan Bagot Sandy Wals sebelumnya sempat mengikuti TC di Timnas Indonesia selama satu pekan sejak 29 November Selain itu, Sandy Wals harus kembali ke Belgia untuk bergabung bersama klubnya, Kavi McHellen Sandy Wals kemungkinan besar akan didaftarkan sebagai pemain Timnas Indonesia di PLAFF Sebab Sintayong sudah memastikan bahwa Sandy Wals akan membela Timnas Indonesia saat menghadapi Brunei Darussalam Pada 26 Desember 2022 Meski begitu Sandy Wals akan absen membela Timnas Indonesia Saat berjumpa Kampoja, 23 Desember, sementara Elkan Bagot memang belum bergabung Terima kasih telah menonton!